Seperti apa Bu? Dan memang Sudafik bahwa tahun ini perda hiburan masuk di agenda tahun ini. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan tentang alur. Kenapa kemudian salah satunya perda tentang penataan, pengawasan, dan pengendalian usaha dan tempat hiburan itu harus masuk dalam pro-pemperda. Jadi kami yang ada di DPR khususnya yang ada di pro-pemperda adalah menampung semua aspirasi dari teman-teman di DPR, di legislatif maupun di eksekutif dengan melihat kondisi sosial masyarakat yang ada di kawasan masyarakat. Kira-kira kebutuhan apa perda yang harus dikeluarkan. Dari 36 perda yang ada, yang kemudian kita jadi prosesnya setelah kita tampung, kemudian kita ajukan kepada Birohukum Provinsi Jawa Timur, kita ajukan sebagai pro-pemperda di sana sebelum nanti ada pembahasan. Setelah disetujui, baru kita melakukan pembahasan tentang perda-perda tersebut. Disitu nanti banyak tahapan, termasuk harus ada naskah. 36 yang diajukan ke Provinsi Jawa Timur. Jadi itu dari usulan dari legislatif maupun eksekutif. Proses dalam pembahasan itu tentu melalui banyak tahapan, termasuk kalau diperlukan itu membuat pansus dan lain sebagainya. Maka salah satunya usulan saya kemarin kepada BIA eksekutif, itu apapun perda yang akan kita jadikan, rapreda yang akan kita jadikan perda, itu harus melalui FDD. Kenapa? Karena kita juga butuh masukan dari seluruh setelah kantor yang dikatakan. Salah satunya, tidak hanya ngomong tentang perda penataan pengawasan dan pengendalian usaha dan tempat hiburan, tetapi ada perda juga yang kita ajukan sebagai program perda di situ tentang penyalah. Jadi kita ngomong tentang penyalah, penyelenggaraan bangunan gedung. Kenapa? Karena hari ini kita tahu bahwa jangan sampai kemudian gedung izinya apa, dipakai untuk apa, kira-kira kayaknya. Tetapi yang kemarin yang cukup viral adalah perda tentang penataan pengawasan dan pengendalian usaha dan tempat hiburan. Mungkin sebenarnya ini belum kita sosialisasikan, tetapi menjadi viral karena ada demo. Dan ini menjadi pro kontra akhirnya. Nah ini sebenarnya sudah kita pikirkan jauh hari. Artinya sebelum ada aksi itu sebenarnya sudah ada inisiatif. Sudah kita pikirkan. Ada inisiatif dan ini sudah masuk dalam problem perda. Nah judul Raperda yang kita ajukan adalah Penataan Pengawasan dan Pengendalian Usaha dan Tempat Hiburan.